BRIP KRR BRIP KRR kini telah putus asa dengan karirnya di kepolisian. Ia juga menyesal atas semua yang terjadi padanya serta kini hanya bisa pasrah. Diketahui kini BRIP KRR telah berani melawan balik Ferdisambo dengan berbicara jujur soal semua kejadian di Magelang. Hal ini terjadi setelah BRIP KRR bertemu dengan keluarga. BRIP KRR mengaku mulai tersentuh hatinya setelah bertemu dengan istri dan adik kandungnya. Hingga kini kasus pembunuhan Brigadier J masih terus bergulir. Sudah ada lima tersangka dalam kasus ini yakni Ferdisambo, Putri Chandrawati, Baradae, BRIP KRR, dan Kuat Ma'ruf. Selain itu juga ada tersangka lain terkait kasus ini akibat melakukan obstruction of justice termasuk Ferdisambo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!